Intro Film ini diangkat dari kisah nyata di pelabuhan kapal melayan Gloucester Amerika di tahun 1991 Adalah seorang kapten kapal Andre Gale, yaitu Billy Tane yang tersinggung kala itu dengan tangkapan yang sangat sedikit dan merupakan rekor tersedikitnya Selang dua hari merapat dia pun mengajak kembali anak buahnya untuk melaut dan menjanjikan tangkapan yang besar Mereka pun bersiap-siap dan Linda, seorang kapten kapal lain mengajak bersama dalam penangkapan ikan namun tentu saja Billy menolaknya Di sisi lain, Billy kekurangan satu personil lagi yang berhalangan ikut dan dia pun menawarkan pekerjaan kepada Sullivan ataupun Sully Para kru kapal mulai berkumpul di bar dan ternyata antara Sully dan Murphy ada sedikit dendam di masa lalu Mereka pun berangkat dan berpamitan dengan orang tersayang termasuk Bugsy yang baru pertama kali mendapatkan ucapan selamat jalan dari orang yang menyayanginya dan akhirnya Andrew Gill berangkat dengan formasi Billy sebagai kapten Bobby, Murphy, Sully, Bugsy, dan Alfred Pengecekan kelengkapan sudah dilakukan semua termasuk mesin pembuat es yang sempat rusak Sementara itu badan perakhiran cuaca melihat ada yang tidak beres Bersamaan dengan itu ada sebuah kapal layar kecil yang berekreasi menuju ke Bermuda dengan arah yang sama dengan Andrew Gill Sesampainya di spot pertama yaitu Grand Bank Kapten Billy masih membaca situasi dan menunggu menangkap ikan Sampai akhirnya waktu pun tiba untuk menangkap ikan di malam harinya perseturuan masih berlanjut antara Murphy dan Sully Saat yang ditunggu pun tiba mereka bersiap untuk melihat hasil tangkapan mereka selamat menikmati Tidak Meski menempatkan tangkapan, namun tangkapan tersebut masih jauh dari yang diharapkan Mereka pun mulai mengeluh dan kemudian Bobby menagih janji dari Billy sebagai seorang kapten Di malam berikutnya, terlingan para awak mulai sudah tidak bersemangat, namun tiba-tiba seperti ada ikan besar yang menarik kail Dan ternyata adalah seekor hiu besar yang naik dan mencoba menggigit Bobby Sang kapten langsung mengambil senjata dan menembaknya Dan kemudian Bobby menagih janji dari sang kapten untuk mendapatkan banyak ikan Setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaan mereka, namun sekali lagi terjadi kerjuhan antara kru kapal Di saat yang bersamaan, tangan Bobby terkena pancing dan kecebur terlaut Lalu kemudian, Sully menuju ke arah Murph dan tidak melihat siapapun Sully dan Bobby langsung bergegas melompat ke laut dan mengelamatkan Murphy Dan akhirnya Murphy pun selamat Pada saat perawatan, Murph bertanya, siapa yang melampatkannya Dan kaget ternyata Sully yang selama ini berseteru dengannya, mereka pun akhirnya berdamai Kemudian mereka pun rapat untuk menentukan arah tujuan pertangkapan berikutnya, karena tangkapan mereka masih sedikit Linda pun menghubungi Billy dan mengetahui arah tujuan mereka Itu sangat beresiko, lalu Linda pun mengingatkan ada badai pada jalur mereka Setelah sesampainya di film Escape, mereka panen raya banyak ikan yang mereka dapatkan Namun dibalik kesenangan mereka, ternyata mesin es mereka mati lagi Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang Dan Billy pun menerima vex akan adanya badai pada jalur yang akan mereka lewati Mereka harus membuat keputusan, jika menunggu badai reda, maka ikan akan busuk Dan jika mereka melewati badai dan berhasil, maka mereka pun dapat menjual ikan-ikan mereka dengan uang yang sangat banyak Akhirnya mereka sepakat untuk melewati badai tersebut Sementara itu, rahu layar yang sejalur dengan Andrigale terkena dampak badai yang sangat menerikan Namun, mereka berhasil menghubungi penjaga pantai Dengan menggunakan helikopter, para penjaga pantai berusaha menyelamatkan mereka Mereka menurunkan keranjang, namun malah tersangkut Akhirnya petugas memutuskan untuk terjun dan mengarahkan keranjang kepada korban Oh my god Di tempat lain, Linda mulai panik dan menghubungi Billy karena badai yang terjadi Setelah mengetahui posisi Billy, Linda langsung menyuruh Billy untuk memutar balik kapalnya untuk mencari selamat Namun Billy masih tidak memperdulikannya Kemudian, Linda langsung minta tolong ke penjaga pantai untuk kapal Andrigale Beruntung helikopter yang menyelamatkan perahu layar mendengar pesan Linda dan menurunkan penumpang akan menuju ke Andrigale Sementara itu, di tengah badai, Bobby mencoba memperbaiki antena yang lepas Namun karena angin kencang, antena pun putus dan terbawa oleh angin Kemudian penyeimbang juga putus, lalu menabrak kaca depan kapal Jika terus berayun, maka kapal akan hancur Lalu Billy mencoba untuk memutuskannya dengan mesin last Sementara helikopter yang menuju posisi Billy Mulai kehabisan bahan bakar Dan meminta pertolongan pesawat pengisian BBM Namun karena badai, pemindahan bahan bakar begitu sulit Dan akhirnya, mereka pun kehabisan bahan bakar lalu terjatuh Namun mereka masih bisa diselamatkan oleh kapal Hindu Di kapal Andrigale, para kru mencoba menutup jendela yang rusak Namun sangat sulit bahkan mereka sampai terjebur Terima kasih telah menonton! Begitu dasetnya badai, hingga mereka pun menyerah dan akhirnya memutar balik kapal Meski sempat terbalik, mereka berhasil membalikkan arah kapal Mereka yakin akan berhasil dan selamat karena sudah berbalik arah Namun mereka dihadang oleh ombak yang sangat besar dan tinggi Kompet terlalu tinggi dan akhirnya memutar balikan kapal Para kru panik dan berusaha keluar Namun pintu rusak dan mereka tidak bisa keluar lalu pasrah Sementara Billy dan Bobby masih bisa keluar dari kapal yang mulai karam tersebut Namun Billy tidak mau meninggalkan kapal dan kru-nya Serta ikut tenggelam bersamanya Hanya Bobby yang keluar dan akhirnya menyaksikan Andrea Gilcaram Namun pada kenyataannya, setelah badai berakhir Bahkan Bobby juga tidak diketemukan oleh penjaga pantai Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran Bahwa kita sama sekali tidak mampu melawan alam yang tidak bersahabat Jangan pernah mengorbankan keselamatan Demi untuk materi dan keuntungan duniawi saja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Dan selalu tonton video-video di channel ini Terima kasih sudah menonton